Halo Sobat BP! Kalian sadar nggak? Kalau ganda putra kesayangan badminton lovers Tanah Air, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanchez Sukamulyo selalu bermain 3 game sejak babak awal hingga perempat final Indonesia Open 2021. Terakhir saat melawan ganda Malaysia, Ong Yeo Sin dan TOEI di quarter final kemarin. Mereka lagi-lagi menang dalam rubber game dengan skor akhir 14-21, 21-14, dan 21-16. Hmm, ada apa ya? Apa karena terlambat panas atau strategi ini? Menurut kalian gimana Sobat BP? Nah, yang jawab terlambat panas, kalian salah besar. Soalnya pasangan berjuluk Demi Yunis ini menyatakan hal ini dikarenakan strategi lawan yang memang selalu ingin cepat mencuri angka di game awal. Mereka bahkan membantah. Anggapan jawara ganda putra dunia selalu telat panas. Marcus menyatakan mereka selalu kehilangan game pertama selama ajang Indonesia Open karena strategi lawan yang selalu bermain cepat di awal. Selain itu, pemain 30 tahun ini juga menyatakan bahwa Minions tidak memiliki cukup tenaga untuk langsung meladani permainan lawan. Pasalnya, mereka telah melakukan 7 turnamen secara beruntun sejak bermain di Thomas Cup Agustus lalu. Tapi benar-benar strategi yang luar biasa ya, guys? Soalnya di game kedua, lawan akan kehabisan tenaga karena berjuang keras penuh emosi di game awal. Makanya, game kedua dan ketiga bisa dimanfaatkan Minions dengan baik. Well, hal ini pula lain menjadi kunci mengapa Kevin jarang bertingkah narkal di game pertama. Seperti laga saat melawan Ong Teo kemarin, pemain 26 tahun ini baru mengeluarkan jurus tenggilnya di penghujung game ketiga, sub Minions di atas angin. Sementara lawan sedang krisis mental karena tertinggal jauh. Kevin tampak melakukan akselerasi dari sisi belakang dan tiba-tiba melakukan lompatan tinggi. Saking tingginya lompatan si tenggil yang satu ini, Ong Yosin bahkan sampai kaget dan terhentak. Lihat aja, adegan slow motion-nya berikut. Gimana? Kaget kan, Ong dibuatnya? Dan hasilnya jelas. Pasangan Malaysia ini terbukti kena mental karena tak mampu lagi mengembangkan pertandingan. Mungkin mereka terus-terus kepikiran aksi Kevin tadi ya, Sobat BP? Menurut kalian gimana? Kita doakan aja ya, mudah-mudahan Kevin Marcus tetap fit hingga Indonesia Open 2021 ini selesai. Soalnya ada dua turnamen yang lebih besar menunggu mereka bulan depan. Kalau sampai cedera, resikonya bakalan tinggi kan? Intinya, jangan paksakan jadi juara. Kesehatan lebih penting, bukan begitu Sobat BP.